Setelah ditahan dan diperiksa di Mapolres Jakarta Selatan, Iyut Bing Selamet ditetapkan sebagai tersangka kasus narkotika. Dari hasil pemeriksaan diketahui, Iyut Bing Selamet menggunakan narkotika sejak 2004. Mantan Aris Jelik, Iyut Bing Selamet tak kuasa menahan tangis saat dirilis oleh Polres Jakarta Selatan terkait penyalahgunaan narkotika. Iyut ditangkap pada kamis malam, sekitar pukul setengah 12 di kediamannya di Johar, Jakarta Selatan. Dari kediamannya, polisi mencinta barang bukti berupa plastik klik bekas pakai dan satu set alat hisap. Dalam proses pemeriksaan diketahui, tersangka menjadi pengguna narkotika sejak 2004 silam. Tersangka atas nama RF atau IBS. Jadi, untuk kronologisnya, pada hari Kamis malam, jam setengah 12 malam di daerah Johar, tim dari Polres Metro Jakarta Selatan saat narkoba melaksanakan penyelidikan adanya penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah. Dan setelah dianggota memasuki ke rumah tersebut, ada salah satu tersangka yang diduga menyalahgunakan narkotika. Dan di dalam rumah tersebut ditemukan satu set alat hisap sabu, dua buah korek gas, satu buah plastik klik bening bekas narkotika. Setelah itu, dari hasil tersebut kita bawa ke kantor, tersangka IBS tersebut. Dan setelah dicekurin, yang bersangkutan positif metapetamin. Metapetamin, kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan bahwa yang bersangkutan itu terakhir memakai tanggal 1 Desember 2020. Dan memang yang bersangkutan, pengakuannya telah memakai dari tahun 2004. Sebelumnya ketika ditangkap, Yud Bingslamet sempat histeris dan berteriak-teriak. Ketika dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan, Yud pun masih shock dan sempat menolak saat dibintang keluar dari mobil yang membawanya. Kini Yud telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kibin Antasya, Pandu Prio Aji, Sikita Aryo, INews melaporkan. Terima kasih.